Selamat malam Bapak Ibu Serta Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara GW Jawab. Hari ini kita akan membahas pengkotbah pasal yang ketiga. Tema yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah Alam, Manusia, dan Waktu. Mari kita akan melihat bagian tersebut, pengkotbah pasal 3 ayat 1-15. Mari kita baca bersama-sama bagian tersebut supaya kita bisa menangkap dengan lebih baik apa yang menjadi inti sari dari pesan firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada malam ini. Pengkotbah pasal 3 ayat 1-15, beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. ada waktu untuk merobek ada waktu untuk menjahit ada waktu untuk berdiam diri ada waktu untuk berbicara ada waktu untuk mengasihi ada waktu untuk membenci ada waktu untuk perang ada waktu untuk damai apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerilah berjeripaya aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melalakan dirinya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga adalah pemberian Allah aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian perikop yang kita baca ini adalah bagian yang paling populer dari kitab ada beberapa lagu yang diilhami oleh bagian ini salah satu adalah sebuah lagu yang ditulis oleh seorang yang namanya Peter Seager pada dekade 1960-an dia menulis sebuah lagu yang diilhami oleh bagian ini sebuah lagu yang berjuru Turn, Turn, Turn dari pada zamannya lagu ini pernah menjadi hits begitu terkenal sekali pada dekade tahun 1960-an dan juga ada beberapa film yang diilhami oleh perikop ini bahkan ada sebuah novel yang cukup populer yang ditulis oleh John Grisham John Grisham menulis sebuah novel yang berjudul A Time to Kill kalau kita membaca judul daripada film ini A Time to Kill sebuah film yang diperankan oleh Samuel Jackson, Sandra Block dan lain sebagainya sudah pasti judul daripada film tersebut diilhami oleh perikop yang kita baca dan ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa perikop ini adalah semacam saja atau puisi untuk segala musim for all seasons kenapa demikian? hampir tiap bagian dari perikop ini itu bisa mengenai hati dan emosi manusia jadi kita melihat bahwa saja ini itu bisa mengenal bagi mereka yang sedang dilanda asmara yang sedang mengalami masa-masa yang indah namun bagian yang kita baca ini juga mengenal bagi mereka yang sedang merata oleh karena katakanlah cinta mereka cinta kasih mereka sebagai manusia perkawinan mereka sedang berada menjadi ujung perceraian saja yang kita baca ini juga mengenal bagi mereka yang penuh dengan semangat melihat titik-titik terang di dalam kehidupan mereka setelah hari-hari gelap yang panjang namun bagian ini juga mengenal bagi orang yang sedang malam syok karena kematian orang yang mereka kasihi jadi menarik sekali bagian ini saudara-saudara sekali dan beberapa minggu yang lalu saya pernah mengkotakan bagian ini di dalam bentuk kota kepada jemaah di geyser namun hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menggali lebih dalam lagi bagian yang terdapat di dalam pengkot apa yang sebenarnya dibicarakan di dalam perikop ini yang pertama yang bisa kita lihat di dalam perikop ini adalah kita melihat ada ala yang mengatur kehidupan dalam ruang dan waktu sebagai sesuatu yang dinamis saudara-saudara sekalian kita hidup di dalam ruang dan waktu kita terikat oleh ruang dan waktu kita dibatasi oleh ruang dan waktu nah kita melihat kita yang hidup di dalam ruang dan waktu itu mengalami banyak hal bukan mengalami satu hal kita mengalami berbagai banyak rona-rona kehidupan kita mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman kehidupan dan pengkota mengatakan bahwa ada ala yang mengatur kehidupan di dalam ruang dan waktu di mana kita hidup di mana kita terikat di dalam ruang dan waktu tersebut nah saudara-saudara sekalian menarik sekali kalau kita membaca di dalam pengkota pasal 3 ada 14 pasangan 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 kata untuk menggambarkan ala yang mengatur kehidupan sebagai sesuatu yang dinamis sebagai sesuatu yang berubah-ubah bukan sesuatu yang statis bukan sesuatu yang itu-itu saja tapi kita melihat suatu gambaran yang sangat-sangat menarik misalnya dikatakan ada waktu untuk lahir ada waktu untuk mati ada waktu untuk menanam ada waktu untuk mencapai ada waktu untuk membunuh ada waktu untuk menyembuhkan ada waktu untuk meromba ada waktu untuk membangun ada waktu untuk menangis ada waktu untuk tertawa ada waktu untuk meratak ada waktu untuk menari ada waktu untuk membuang batu ada waktu untuk mengumpulkan batu ada waktu untuk memeluk ada waktu untuk menahan diri dari tidak memeluk Ada waktu untuk mencari, mengumpulkan Ada waktu untuk membiarkannya pergi, membiarkannya rugi, membiarkannya hilang Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk mencait Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci Saudara-saudara sekalian, kita melihat yang lain lagi mengatakan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai jadi pas sudah kita melihat ada 14 pasangan pasangan pengalaman-pengalaman hidup yang saling berlawanan pasangan-pasangan pasangan-pasangan kehidupan yang berdiri pada sisi yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya ketika kita melihat bagian-bagian ini lebih dalam kita menjumpai bahwa bagi pengkotbah kehidupan di bawah matahari kehidupan di dalam ruang dan waktu itu ibarat rajutan benang warna-warni rajutan benang warna-warni dan di dalam kehidupan di bawah matahari ini kehidupan di dalam ruang dan waktu ini ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan contohnya mengenai kelahiran dan kematian kita tidak bisa menentukan hari kelahiran kita itu di luar kendali kita itu di luar kontrol kita demikian pula kita tidak bisa mengendalikan secara umum kematian kita garis patasnya sudah ditentukan oleh Allah ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan namun ada hal-hal juga yang bisa kita kendalikan di dalam kehidupan yang penuh dengan warna-warni ini tadi kita membaca ada waktu untuk memeluk ada waktu untuk menahan diri dari memeluk itu adalah sebuah aktivitas aktivitas yang bisa kita kendalikan aktivitas yang bisa kita atur ada waktu untuk membuang batu ada waktu untuk mengumpulkan batu wah apa sih sebenarnya arti daripada kalimat ini membuang batu mengumpulkan batu langsung dalam sudah sekalian membuang batu dan mengumpulkan batu ini adalah sebuah kebiasaan di dalam kehidupan orang-orang Israel kuno jadi kalau mereka bermaksud untuk mencelakai katakanlah tetangga mereka kalau mereka bermaksud untuk berbuat tidak baik kepada tetangga mereka mereka biasanya istilahnya dalam bahasa Inggris scattered stones throw stones throwing stones membuang batu menyebarkan batu di ladang-ladang mereka dan ketika ladang-ladang mereka itu penuh dengan batu mereka tidak bisa bertanam bersyocok tanam dengan baik hasil bumi yang ada di tanah yang sudah dipenuhi dengan banyak batu itu tentu bukanlah hasil bumi yang baik kebalikannya adalah mengumpulkan batu mengumpulkan batu itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Israel kuno sebagai sebuah tindakan tindakan dimana mereka istilahnya make peace membuat suatu perdamaian jika kalau sebuah keluarga bermusuhan dan kemudian mereka membuat perdamaian mereka akan mengumpulkan batu mengumpulkan batu bersama-sama di ladang mereka sehingga ladang itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik nah sudah-sudah sekalian kita melihat di dalam salah satu kisah di dalam perjalanan yang lama bagaimana Laban dan Yaakob bersama-sama mengumpulkan batu sebagai tanda bahwa mereka bukan lagi berdiri sebagai dua pihak yang saling bermusuhan atau berlawanan namun mereka sekarang berdiri sebagai dua pihak yang setelah membentuk sebuah fakta perdamaian nah disini kita melihat di dalam kita pengkotor pasal tiga hidup itu ibarat rajutan benang warna-warni dimana di dalamnya ada hal-hal yang bisa kita kendalikan ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dimana di dalamnya ada aspek-aspek dimana kita menciptakan menciptakan kita melihat ada kalimat-kalimat mengatakan ada waktu untuk membangun ada waktu untuk merobokan menciptakan menghasilkan sesuatu yang baik tetapi ada waktu-waktu tertentu dimana sesuatu yang baik itu harus dihancurkan dan itu waktu kehidupan ada waktu untuk menciptakan ada waktu untuk menghancurkan ada waktu untuk menanam ada waktu untuk mencabut yang ditanam dan di dalam kehidupan yang penuh dengan warna-warna itu juga melibatkan emosi-emosi yang negatif dan emosi-emosi yang positif di dalam kehidupan kita pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat kita bersedih pengalaman-pengalaman yang membuat kita meratap pengalaman-pengalaman yang membuat kita menangis itulah emosi-emosi negatif tetapi pada saat yang lain di dalam kehidupan kita kita akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang membuat kita tertawa yang membuat kita bersuka cita yang membuat kita menari kegiran nah saudara-saudara sekalian itulah kehidupan di dalamnya ada emosi negatif dan juga di dalamnya ada emosi-emosi positif dan di dalam kehidupan juga ada saat-saat dimana kita harus aktif ada saat-saat dimana kita harus berbicara ada saat-saat dimana kita menegur ada saat-saat dimana kita membentak ada saat-saat dimana kita protes dengan kalimat-kalimat kita tapi ada saat-saat tertentu dimana kita harus diam aktif dan pasif ada waktu-waktu dimana kita harus menyimpan namun ada waktu-waktu tertentu dimana kita harus membuah memberi dan itulah kehidupan saudara-saudara sekalian yang ditampilkan dengan begitu indah di dalam umpean saja nah saudara-saudara sekalian apa implikasi daripada kebenaran ini bagi kita semua yang hidup di abad ke-21 ini jikalau kehidupan itu penuh dengan warna-warni jikalau kehidupan itu tidak statis jikalau kehidupan itu dinamis jikalau kehidupan itu boleh dikatakan senantiasa berubah tidak ada yang tetap lalu apa implikasinya implikasinya bagi kita yang saat ini sedang berada di dalam masa-masa yang menyenangkan ingatlah bahwa masa-masa itu tidak akan terus Anda alami seperti itu ketika hari-hari ini Anda berada di puncak-puncak gunung keperhasilan ketika hari-hari ini Anda berada di puncak gunung kejayaan tidak selama-lamanya ada ada dalam situasi dan suasana seperti itu jadi janganlah Anda jumawa istilahnya dalam bahasa jauh janganlah Anda kemudian disombong janganlah Anda menjadi arogan ketika Anda berada di dalam puncak-puncak kehidupan dan sebaliknya jikalau Anda sedang berada di dalam lembah-lembah kehidupan yang membuat Anda bersedih yang membuat Anda menangis yang membuat Anda meratap ketahui lah bahwa tidak selama-lamanya Anda ada di sana tidak selama-lamanya Anda menangis tidak selama-lamanya Anda meratap akan ada waktu di mana Anda akan tertawa akan ada waktu di mana Anda akan menarik kekirangan itulah kehidupan sedih senang berkelimpahan berkekurangan adalah bagian yang normal dari kehidupan di dalam ruang dan waktu ini oke mari kita lihat hal yang kedua yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini hal yang kedua yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini adalah ada Allah yang memberikan kekekalan di dalam hati manusia Allah bukan saja mengatur kehidupan sebagai sesuatu yang dinamis di dalam ruang dan waktu Allah yang sama itu memberikan kekekalan di dalam hati manusia pengkotwa 3 ayat 11 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka tapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ada suatu pertanyaan yang menarik disini apa arti dari kata kekekalan ini mereka mengatakan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka apa artinya apa artinya ia memberikan kekekalan di hatimu ia memberikan kekekalan di hatiku apa artinya pengertian pertama pengertian pertama mereka kekekalan disini adalah manusia yang diberi kemampuan oleh Allah untuk keluar dari keterbatasannya keterbatasan ruang dan waktu saudara-saudara sekalian di dalam teologi ada istilah yang disebut kekal Allah itu kekal Allah itu kekal artinya apa Allah itu tidak berawal Allah itu tidak berakhir Allah itu tidak ada awalnya Allah itu tidak ada akhirnya itulah sebabnya Allah itu disebut sebagai pribadi yang kekal itu berarti Allah itu mengatasi ruang dan waktu Allah itu mengatasi ruang dan waktu waktu dan ruang itu tidak bisa membatasi Allah saudara-saudara sekalian ketika pengkota mengatakan Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia itu artinya apa? manusia diberi kemampuan dari Allah untuk keluar dari keterbatasannya keterbatasan waktu dan ruang dan ini terbukti manusia bukan hanya bisa berpikir untuk masa kini manusia juga bisa dalam tanda kutip melihat masa lalu masa yang sudah berlalu dia bisa merenungkannya dia bisa memikirkannya jadi masa kini tidak membatasi dia untuk menerawang ke masa yang lalu demikian juga manusia diberi kemampuan untuk dalam tanda kutip melihat masa depan dalam tanda kutip melihat masa depan menerawang masa depan nah saudara-saudara sekalian ini adalah salah satu bukti bahwa manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk keluar dari keterbatasannya keterbatasan waktu dan ruang nah saudara-saudara sekalian pernahkah Anda memikirkan hal ini pernahkah Anda merenungkan hal ini mungkin Anda yang sedang berada di Jakarta namun pikiran Anda mungkin menerawang ke Bali secara fisik Anda ada di Jakarta tapi pikiranmu ada di Bali pikiranmu sudah membayangkan katakanlah pantai Sanur, pantai Kuta pantai Nusa 2 nah disini kita melihat bahwa ruang dalam tanda kutip tidak bisa membatasi kita secara absolut jadi manusia bukan hanya berpikir untuk masa kini saja melainkan juga untuk masa yang lalu dan masa yang depan ini artinya mereka waktu mengatakan Allah memberikan kekalan di dalam hati manusia itu artinya manusia diberi kemampuan dalam tanda kutip untuk keluar dari keterbatasannya bukan secara absolut bukan dalam pengertian seperti seperti Allah yang betul-betul tidak terikat oleh ruang dan waktu manusia masih terikat oleh ruang dan waktu namun di dalam tanda kutip manusia bisa melampaui ruang dan waktu secara relatif nah sekarang kita akan melihat pengertian yang kedua pengertian yang kedua dari kata kekal ketika pengkota menulis ketika ketika pengkota menulis ia membuat segala sesuatu ini pada waktunya yang memberikan kekalan kata kekal ia memberikan kekalan kata kekal di dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata olam olam nah menarik sekali salah satu makna salah satu makna atau arti dari kata olam di dalam bahasa Ibrani itu adalah ketersembunyian sesuatu yang tersembunyi atau misteri sesuatu yang masih misterius jadi ketika pengkota 3.11 menulis dia memberikan kekekalan di dalam hati manusia dia memberikan kekekalan di dalam hatiku di dalam hatimu maksudnya adalah bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia senantiasa ada misteri senantiasa ada sesuatu yang tersembunyi yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu berarti betapapun pintarnya manusia betapapun hebatnya kemajuan teknologi manusia kehidupan selalu menghadirkan tanda tanya yang sulit dijawab oleh manusia itulah sebabnya jangan heran kalau kemudian kita melihat kalimat yang selanjutnya dari pengkota 3.11 adalah manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang diragukan Allah dari awal sampai akhir jadi manusia bukan saja diberi kemampuan untuk menerawang masa lalu masa kini dan masa depan namun pada saat yang sama kata kekali ini juga bisa berarti bahwa di dalam kehidupan manusia senantiasanya misteri manusia tidak dapat memahami semua yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir senantiasa ada sesuatu yang tersembunyi senantiasa ada tanda tanya di dalam kehidupanmu di dalam kehidupanku implikasinya apa? implikasinya sudah sudah sekalian di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti di dalam pengalaman hidupmu mungkin ada hal-hal yang membuat engkau sedih ada hal-hal yang membuat engkau kecewa kepada Tuhan ketika sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan keluarga mu ketika engkau kehilangan ayah ketika engkau kehilangan suami ketika engkau kehilangan istri ketika engkau kehilangan ibu ketika engkau kehilangan anak-anak ketika usaha yang engkau lakukan dengan sungguh-sungguh yang engkau kerjakan dengan penuh kejujuran yang engkau mulai dengan doa dan ibadah ternyata hasilnya tidak bagus dan disitu ada tanda tanya sementara sementara engkau melihat ada orang lain melakukan hal yang sama mereka berhasil sementara engkau sendiri melakukannya engkau mengalami kegagalan ada tanda tanya kenapa saya gagal kenapa dia berhasil kenapa katakan tidak ada tanda tanya dan tanda tanya ini tidak gampang untuk dijawab ada misteri saudara-saudara sekali ada misteri di dalam kehidupan ini dan itulah yang dikatakan oleh pasal ayat 11 yang memberikan kekalahan di dalam hati mereka yang memberikan olam yang memberikan ketersembunyian yang memberikan misteri di dalam hati mereka itulah sebabnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir mari kita melihat hal yang ketiga Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bergembira dan menikmati hidup ini yang dikatakan oleh perikop ini kita membaca di dalam pengkota pasal 3 ayat 12 dan pengkota pasal 3 ayat 13 saya katakan aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka dan bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu adalah pemberian Allah perhatikan baik-baik dan bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu adalah pemberian Allah saudara-saudara sekalian inilah kebenaran ketiga yang bisa kita klik dari perikop ini Allah memberikan kemampuan kepada saya dan Anda sebagai manusia untuk bergembira dan menikmati hidup jadi kemampuan untuk menikmati hidup kemampuan untuk bergembira itu datangnya dari Allah nah saudara-saudara sekalian jadi jangan heran kalau pernah ada sebuah cerita pernah seorang kaisar Roma yang dipandang sebagai kaisar yang dalam tanda kutip terbesar namanya kaisar Agustus yang punya pengalaman hidup yang dalam tanda kutip pengalaman hidup yang tidak menyenangkan karena dia tidak bisa tidur dia punya harta yang banyak dia punya pasukan yang cukup tangguh yang menjaganya dia punya segala-galanya namun dia tidak bisa menikmati tempat tidur mewah yang dimilikinya dan suatu waktu dia mendengar ada seorang pedagang yang sedang bangkrut terlilit hutang namun bisa menikmati tidurnya dengan nyenyak dan akhirnya dia menyuruh salah seorang bawahnya untuk membeli tempat tidur dari pedagang yang sudah bangkrut itu dia pikir dengan tidur di atas pembaringan dari sodagar yang bangkrut itu dia akan bisa tidurnya nyenyak seperti sodagar itu namun-namun yang terjadi Kaisar Agustus atau Kaisar Octavianus tetap tidak bisa tidur nah saudara saudara sekalian ini hal yang menarik kebahagiaan kegembiraan kenikmatan hidup itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki relasi relasi yang benar dengan Tuhan mereka yang memiliki relasi yang benar dengan Tuhan bisa bergembira dan menikmati hidup saudara-saudara sekalian jadi saudara punya relasi yang benar dengan Tuhan saya yakin saat Anda bangun di pagi hari Anda pasti bersyukur atas cahaya mentari yang terbit bersyukur untuk hidup bersyukur untuk kekuatan bersyukur untuk makanan dan untuk kesenangan hidup kalau Anda semua tidak bisa melihat hal-hal yang baik itu hal-hal yang indah hal-hal yang menyenangkan itu pasti ada sesuatu yang tidak beres tidak beres di dalam relasi vertikalmu di dalam relasi vertikalmu dengan Allah seperti yang dikatakan sendiri jika kamu tidak melihat alasan untuk bersyukur kesalahannya terletak pada dirimu sendiri ada kata-kata indah yang menjadikan kita bersyukur tapi bersyukur yang membuat kita bahagia bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur ingat jemaah Tuhan yang terkasih bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia siapa yang sanggup bersyukur yang sanggup bersyukur adalah orang yang mengerti relasinya dengan sang pencipta orang yang mengerti relasinya dengan Tuhan adalah orang yang bisa senantiasa bersyukur bahkan bersyukur di tengah-tengah kekurangan bersyukur di tengah-tengah kesedihan bersyukur di tengah-tengah kegagalan bersyukur di tengah-tengah kehancur bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur tapi bersyukur bersyukurlah yang membuat kita bahagia dan yang terakhir dari bagian yang kita pelajari pada hari ini karya-karya Allah itu kekal utuh dan sempurna kita melihat di dalam pekot Bapak Satikan 14 aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya tetap ada untuk selamanya artinya apa? kekal dan tidak dapat ditambah tidak dapat dikurangi sudah utuh sempurna Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia jadi ini kebenarannya karya-karya Allah di dalam ruang itu kekal punya nilai kekal utuh dan sempurna walaupun kita sebagai manusia kerap kali gagal untuk melihatnya walaupun kita sebagai manusia kerap kali gagal untuk memahaminya memahami apa? ya memahami karya Allah yang kekal utuh dan sempurna sama seperti orang-orang Israel di masa pembuangan mungkin mengeluh mengeluh komplain kepada Tuhan kenapa mereka diizinkan untuk mengalami masa-masa yang kelam di masa pembuangan di Babil tapi kita melihat sekarang dari sudut pandang waktu yang lebih jauh lagi kita melihat bahwa itu adalah karya-karya Allah yang kekal utuh dan sempurna ketika Allah mengizinkan Yusuf mengalami persekusi dari saudara-saudaranya kemudian dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya kemudian mengalami ketidakadilan di rumah tangga Potiphar dan kemudian di penjara selama 14 tahun lamanya dilupakan oleh orang yang ditolongnya jadi kalau kita lihat dari kaca mata manusia pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman yang begitu buruk pengalaman-pengalaman yang begitu menyedihkan pengalaman-pengalaman yang begitu tragis tapi hari ini kita yang sudah melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai bagian dari masa lalu kita melihat bahwa dibalik apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf itu yang kelihatannya tragis yang kelihatannya menyedihkan ada karya Allah yang punya nilai kekal ada karya Allah yang utuh ada karya Allah yang sempurna kekal kekal dalam pengertian apa Allah mengizinkan Yusuf melewati itu semua di Mesir oleh karena apa oleh karena ada tujuan tujuan untuk menyelamatkan cikal bakal dari sebuah bangsa yang disebut dengan Israel dan melalui Israel inilah kemudian hari ini akan muncul seorang Mesias yang bernama Kristus yang pada akhirnya akan menjadi curus selamat dunia jadi semuanya terkait jadi ada karya Allah yang kekal dibalik pengalaman-pengalaman tragis yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan karya itu adalah karya yang utuh karya yang sempurna yang bisa jadi pada waktu Yusuf hidup bisa jadi dia pernah mempertanyakan walaupun itu tidak pernah dicatat katakanlah di dalam kitab suci namun sebagai manusia normal wajar apabila Yusuf kemudian mempertanyakan kenapa dia harus dipisahkan dari ayah yang mengasihinya kenapa dia harus mengalami penderitaan yang demikian parah Yusuf mungkin pernah mempertanyakan hal tersebut walaupun itu tidak pernah dicatat oleh di almal kita tapi normal apabila dia menyatakan itu tapi hari ini ketika kita melihat peristiwa itu sebagai depas dan kemudian kita melihat kesaksian-kesaksian dari Yusuf itu sendiri dan kesaksian-kesaksian dari tradisi Israel kita melihat keutuhan dan kesempurnaan dibalik karya-karya Allah yang seperti itu jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam segala sesuatu dalam segala sesuatu segala sesuatu itu apa? suka dan duka segala sesuatu itu apa? tawa dan tangis segala sesuatu itu apa? kejayaan keberhasilan namun juga kegagalan ada Allah yang berkarya ada Allah yang berkarya untuk mendatangkan kebaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya saudara-saudara sekalian lalu implikasinya apa dalam hidup kita? hari-hari ini jika Anda sudah mengalami hal-hal yang tidak baik hal-hal yang buruk hal-hal yang negatif jangan saudara melihat hal itu sebagai potongan yang terisolasi potongan yang terpisah masih ada potongan potongan yang lain yang akan berlalu di dalam hidupmu yang akan melintas di dalam hidupmu dan suatu waktu engkau akan berkata seperti Rasul Paulus berkata di dalam segala suatu hal-hal berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia jadi kalau hari ini Anda berada dalam situasi yang sulit hari ini Anda berada dalam situasi yang berat di dalam kehidupan ingatlah ada hal-hal yang sedang berkarya dan karya-karya Allah itu kekal karya-karya Allah itu karya-karya Allah itu sempurna jika Anda bertegun suatu hari nanti Anda akan berkata haleluya puji Tuhan kiranya Tuhan memberkati terima kasih